Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera kepada para pendengar yang dirahmati dan diridui Allah SWT Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan sebuah kisah tentang Nabi Hidir mendapatkan akhir kehidupan Yang membuatnya bisa hidup sampai akhir zaman Tentang mujizat Nabi Hidir AS Yang memiliki umur sangat panjang Beberapa ulama meriwayatkan sebuah kisah rahasia hidup abadi Nabi Hidir AS Dan kebanyakan kisah mengacu pada misteri mata air misterius Yang menjadi kunci keabadian Nabi Hidir Nabi Hidir AS adalah Nabi yang ditunda kematiannya Karena beliau telah meminum air kehidupan Ketika itu Raja Iskandar Zulkarnain berniat mengadakan perjalanan untuk mengelilingi bumi Dan Allah SWT mewakilkan salah satu malaikatnya yang bernama Rufail Untuk menyertainya dalam perjalanan panjang Karena ditemani oleh salah satu malaikat Raja Zulkarnain banyak mengajukan pertanyaan seputar dunia dan akhirat Beserta isinya Salah satu pertanyaan adalah Tentang ibadah para malaikat di langit Wahai malaikat Rufail Ceritakanlah kepadaku Tentang ibadahnya para malaikat yang ada di langit Tanya Raja Zulkarnain Para malaikat yang ada di langit Ibadahnya ada yang berdiri Tidak mengangkat kepala selama-lamanya Ada juga yang bersujud Tidak mengangkat kepala selama-lamanya Ada pula yang rupuk Tidak mengangkat kepala selama-lamanya Jawab malaikat Rufail Alangkah senangnya hati ini Seandainya aku bisa hidup bertahun-tahun lamanya Untuk bisa beribadah kepada Allah SWT Kata Raja Zulkarnain Kepada malaikat Rufail Wahai Raja Sesungguhnya Allah SWT Telah menciptakan sumber air di bumi Namanya air kehidupan Ainul Hayat Artinya sumber air hidup Maka barang siapa yang meminum air kehidupan seteguk Maka ia tidak akan mati sampai hari kiamat Atau jika ia memohon kepada Allah SWT Untuk dimatikan Kata malaikat Rufail Apakah engkau tahu tempat air kehidupan itu Wahai malaikat Rufail Tanya Raja Zulkarnain Kepada malaikat Rufail Sesungguhnya air kehidupan itu Berada di bumi yang gelap Jawab malaikat Rufail Setelah Raja Zulkarnain mendengar penuturan malaikat Rufail Tentang air kehidupan itu Maka Raja segera mengumpulkan para alim ulama pada saat itu Sebelumnya Raja bertanya kepada mereka Tentang letak air kehidupan Tapi mereka semua menjawab tidak tahu Wahai para alim ulama Tahukah kalian Dimanakah letak air kehidupan itu Tanya Raja Kami tidak mengetahuinya Wahai Baginda Hanya Allah SWT Yang maha mengetahui Jawab salah seorang ulama Ada salah seorang ulama Yang mampu menjawab Meski tidak setetail mungkin Yaitu letaknya di mana Ainul Hayat itu Sesungguhnya aku pernah membaca Di dalam wasiat Nabi Adam AS Bahwa beliau berkata Sesungguhnya Allah SWT Meletakkan air kehidupan itu Di bumi yang gelap Kata ulama itu Dimanakah bumi yang gelap itu Tanya Raja Yaitu di tempat terbitnya matahari Jawab alim ulama itu Kemudian Raja Zulkarnain Menyuruh para pengawalnya Untuk menyiapkan segala keperluan Untuk mencari dan mendatangi Tempat air kehidupan itu Kuda apa yang sangat tajam Penglihatannya di waktu gelap Tanya Raja Kuda betina yang masih perawan Akhirnya Raja mengumpulkan seribu kuda betina yang masih perawan Dan ia memilih diantara enam ribu tentaranya Yang pandai serta ahli dalam mencambu Di antara para tentara itu Ada Nabi Khidir alaihissalam Bahkan beliau menjabat sebagai perdana menteri waktu itu Setelah dirasa semua cukup dan siap Maka berangkatlah Raja Zulkarnain Dan Nabi Khidir alaihissalam Yang berjalan di depan pasukan Setelah sekian lama mencari Akhirnya mereka mengetahui tempat terbitnya matahari Mereka pun menuju arah terbitnya matahari tersebut Perjalanan ke tempat tujuan tersebut Memakan waktu 12 tahun lamanya Untuk sampai di bumi yang gelap Gelapnya bukanlah seperti di waktu malam hari Melainkan gelap karena ada pancaran seperti asap Raja Zulkarnain sudah tak sabar lagi Hendak masuk ke tempat gelap itu Namun salah seorang cendekiawan mencegahnya Para tentara berkata kepada Raja Wahai Baginda Sesungguhnya Raja-Raja yang terdahulu Tidak ada yang masuk ke tempat gelap ini Karena tempat yang gelap ini berbahaya Wahai Prajurit Kita harus memasukinya Tidak boleh tidak Sangga Sang Raja Karena Raja bersikeras hendak masuk Maka tak ada seorang pun yang berani melarangnya Diamlah dan tunggulah kalian disini selama 12 tahun Jika aku bisa datang kepada kalian dalam masa itu Maka kedatanganku terhadap kalian termasuk baik Dan jika aku tidak datang dalam 12 tahun Maka pulanglah kalian kembali ke negeri kalian Ujar Sang Raja Setelah itu Raja mendekat dan bertanya kepada Malaikat Rufail Apabila kita melewati tempat gelap ini Apakah kita dapat melihat kawan-kawan kita Tidak bisa kelihatan Tidak bisa kelihatan Jawab Malaikat Rufail Akan tetapi Aku memberimu sebuah merjan atau mutiara Jika mutiara itu ke atas bumi Maka mutiara itu dapat menjerit dengan suara yang keras Dengan demikian Kawan-kawan kalian yang tersesat jalan Dapat kembali kepada kalian Jelas Malaikat Rufail lebih lanjut Masuk ke air kehidupan Demikianlah Akhirnya Raja Iskandar Zulkarnain Masuk ke tempat yang gelap itu Selama 18 hari lamanya Tidak pernah melihat matahari dan bulan Tidak pernah melihat malam maupun siang Tidak pernah melihat burung dan binatang liar Sedangkan Raja berjalan dengan didampingi Nabi Khidir alaih salam Pada saat mereka berjalan Maka Allah subhanahu wa ta'ala Memberi wahyu kepada Nabi Khidir alaih salam Bahwa sesungguhnya air kehidupan itu Berada di sebelah kanan jurang Dan air kehidupan ini Aku khususkan untuk kamu Setelah Nabi Khidir alaih salam menerima wahyu itu Beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya Berhentilah kalian di tempat masing-masing Dan jangan kalian meninggalkan tempat kalian Sebelum aku datang kepada kalian Kemudian Nabi Khidir alaih salam Menuju kanan jurang Hingga beliau menemukan air kehidupan itu Beliau turun dari kudanya Melepaskan pakaiannya Dan turun ke kolam air kehidupan tersebut Beliau mandi dan minum air sumber kehidupan tersebut Dan beliau merasakan bahwa airnya lebih manis daripada madu Sesudah mandi dan minum air tersebut Beliau keluar dari tempat itu Kemudian menemui Raja Iskandar Jurkarnain Raja tidak mengetahui apa yang telah terjadi Atas diri Nabi Khidir alaih salam Wallahu'alam bisoab Nah itulah sedikit kisah Dari kisah Nabi Khidir Mendapatkan air kehidupan Yang membuatnya bisa hidup sampai akhir zaman Sekian dari kami Semoga bisa membawa manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.